Assalamualaikum, hari ini saya mau masak ikan untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan atau saya ada 1 ekor ikan nah ini teman-teman untuk ikannya ini dari penjualnya sudah disembeleh dan ini tinggal kita buangkan sisik-sisiknya ini ikannya tadi masih hidup ya teman-teman kita buangkan sisik-sisiknya terlebih dahulu ikan sudah bersih ya teman-teman sudah saya cuci bersih nah ini dalamnya sudah bersih ya dan lalu kita ini ya teman-teman kita potong tapi tidak putus ya nah seperti ini saja nah seperti ini lalu kita tambahkan sedikit garam tidak usah terlalu banyak ya dan tambahkan sedikit merica bubuk nah seperti ini ini boleh langsung saja digoreng tapi ini saya diamkan 10 menit saja lalu untuk campurannya ya teman-teman saya tambahkan ini ya ini disini saya ada separuh potong ini ya teman-teman kalau di Hongkong namanya adalah waisan kalau di Indonesia ini adalah uwi ya teman-teman nah lalu kita ini ya kita kupas sampai bersih awas ini ngupasnya harus hati-hati pakai sarung tangan ya kalau enggak ini terkena getahnya gatel ya dan ini kalau teman-teman tidak mau menggunakan yang segar seperti ini boleh menggunakan yang kering ya ada banyak cuci bersih dan potong-potong ini saya potongnya seperti ini saja ya lalu saya tambahkan kurma merah disini saya ada 6 biji ya teman-teman nah ini ada 12 nah ini kalau begini 1 biji ya ini dari penjualnya sudah dibuangkan untuk bijinya ya kalau teman-teman mau yang ada bijinya itu silakan tapi bijinya dibuangkan saja nah ini kalau di Indonesia belinya di online ya teman-teman dan atau beli di toko Cina Herbal ya nah disana pasti ada nah gunakan secukupnya saja lalu saya tambahkan dengan longan ya teman-teman atau buah kelengkeng kering nah ini saya menggunakan 1 genggam tangan saja kemudian saya tambahkan wool berries nah disini saya menggunakan 1 genggam juga jangan lupa dicuci bersih dahulu kemudian saya tambahkan kurang lebih 1 ruas jari jahe ya nah ini jahe cuci bersih ya ini tidak saya buangkan untuk ininya ya teman-teman untuk ini ya kulitnya nah ini cuci bersih lalu saya kepre seperti ini kita siap masak ya teman-teman panaskan sedikit minyak lalu masukkan jahe nah ini ya ini ya tumis sebentar dan kemudian masukkan ikan kurang ikan sampai kurang lebih ke kuning-kuningan ya goreng ikan goreng ikan sudah kurang lebih ya teman-teman lalu tambahkan air panas masuk gunakan air panas ya teman-teman biar cepat mendidih ya nah ini sudah mendidih dan ini kalau hanya ikan saja hasilnya untuk kuahnya akan putih banget ya tapi ini begini saja lalu saya tambahkan kurma merah buah kelengkeng kering tambahkan wool berries masuk dan sekalian tambahkan uwi ya teman-teman atau ini ya waisan segar kita adu-adu merata ya biarkan air mendidih lagi air atau kuah sudah kurang lebih mendidih ya teman-teman lalu kita tutup saja ya gunakan api sedang cenderung besar masak kurang lebih 15 menit setelah 15 menit ya teman-teman gunakan api yang paling kecil ya masak kurang lebih 20 menit sudah waktunya ya teman-teman lalu kita buka wah baunya harum banget ya lalu langsung saja saya kasih bumbu 2 sendok teh garam kita aduk-aduk merata ya nah ini untuk bumbunya saya kasih garam saja karena ini bisa dibilang atau boleh dibilang kuah herbal ya teman-teman nah sambil diaduk rata seperti ini silahkan tes rasa ya apa yang kurang bumbunya mungkin teman-teman mau menambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa boleh ya nah sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke lalu siap untuk diangkat ini baunya harum banget sangat menggoda selera nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple super mudah yang pasti enak ya yang jelas segar banget resep ini ya teman-teman kuah ikan ditambah herbal ya dan ditambah dengan uwi ya teman-teman atau bahasa jawa adalah uwi ya bahasa kampung saya tapi ini kalau di hongkong namanya adalah sen sin wai san atau uwi yang segar ya resep yang sangat simple ini untuk bahan kalau di hongkong mudah mendapatkannya ya teman-teman dan pastinya murah meriah kalau di Indonesia teman-teman boleh beli online ya atau di toko herbal cina itu pasti ada ya bahan-bahan ini dan kalau teman-teman tidak ada atau tidak menemukan boleh menggunakan itu ya buah yang segar ya atau itu ya kalau uwi ini di Indonesia pastinya ada terus itu ya teman-teman buah kelengkeng nah kurmanya itu boleh diganti dengan itu ya kurma manis itu juga boleh tidak apa-apa nah resep ini sangat bagus untuk badan kita dan resep ini tentunya disukai keluarga anak-anak pastinya juga suka banget ya nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silakan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati